yang aneh-aneh yang intinya menyulitkan kita sebagai trader untuk profit dan kesamaan mereka-mereka semua yang profit itu hanya ada dua pasti ada market maker, harus ada market maker sekarang gimana cara kita membedakan mendirikan broker yang hybrid dengan broker yang full market maker paling gampang adalah kita melihat dari trading rules trading rulesnya tau sampe aneh-aneh banget lah trading rulesnya itu udah pasti broker tersebut itu full market maker aneh-aneh disini tuh yang buy stop gak boleh, sell stop gak boleh pending order harus sekian puluh poin gak boleh scalping, lagi news gak boleh trading robot robot juga gak boleh, apapun lah yang aneh-aneh yang intinya menyulitkan kita sebagai trader untuk profit trading rulesnya tuh menyulitkan banget dan apa ya, gencet kita banget sebagai trader itu udah pasti broker tersebut full market maker yang kedua, kita bisa melihatnya dari mana? spreadnya fix spreadnya tuh selalu tetap disitu-situ aja itu menunjukkan broker tersebut full market maker ya kan? yang ketiga, kita bisa melihat dari kecepatan eksekusinya kan kecepatan eksekusinya ini bergantung di mana servernya sekarang oke, server server, kalau kita ke sebuah broker kita tanya pasti kan servernya ada di mana? kalau broker tersebut mengatakan servernya ada di Jakarta ya berarti lokal ya kan? maka semua transaksi kita itu akan selesai dalam waktu 100 sampai 300 millisecond 0,3 detik harus selesai transaksinya ya kan? baru broker itu bukan maksudnya bukan hybrid ya kan? terus, kalau setelah Jakarta yang Singapur Singapur, kedua terdekat ya Singapur maka transaksi akan selesai dalam waktu 200 sampai 400 millisecond 0,4 detik paling lama berikutnya yang agak jauh sekarang masih di tingkat Asia juga adalah servernya ada di Tokyo atau di Hong Kong iya kan? kenapa? paling ngetrend kalau klien-klien di Hong Kong iya, karena emang untuk Asia pasti di sini-sini aja iya kan? makanya transaksi akan selesai 300 sampai 600 millisecond sementara kita ambil yang paling jauh aja langsung deh iya kan? disebutin satu-satu negaranya gak habis-habis di US sampai atau di UK oke, ini udah terjauh nih dari kita nih iya kan? itu transaksi akan selesai dalam waktu 500 maksimum 800 millisecond udah, lebih daripada ini itu full market maker karena transaksinya diproses dulu kliennya gak boleh profit sampai 5 detik pendingnya iya kan? udah gak beres ini, gini ya ini semua dengan catatan koneksinya stabil koneksi normal ini kan kalau kalian lagi di tengah hutan sampai di tengah laut jangan tanya sinyal aja gak ada nge-click sampai 3 menit sampai saya rasa sampai 30 menit juga gak selesai oke gitu gak ada koneksinya iya gak ada koneksinya gitu loh nah, inilah cara kerjanya broker sebenarnya untuk memproses klien-klien itu gimana transaksi kita tuh diapain aja tapi sekarang kita di sisi klien di sisi klien tuh kita sebenarnya gak usah peduli broker tersebut tuh STP atau ECN karena sebenarnya kita di sisi klien tuh gak pernah tahu transaksi kita diapain apakah transaksi kita sedang dilawan atau diteruskan itu kita gak pernah tahu dan semestinya kita gak usah peduli yang penting transaksi kita gak diganggu dan withdrawal dibayar itu aja ya betul gitu karena lain daripada itu kita dibuat selalu takut kan yang ada kebanyakan pikiran malah jadi loss iya gak guna sebenarnya gitu loh jadi ya balik lagi trading yang paling penting tanya ini dulu kalau mau milih broker jangan belum apa-apa tanya wah komisinya berapa spreadnya berapa apalagi swapnya berapa ya itu gak guna kalian tanya yang paling penting tahu dulu trading rulesnya lihat servernya untuk menentukan broker tersebut full market maker atau bukan baru kita bisa trading dengan tenang itu yang lebih penting bagi seorang trader nah sekarang dari mana saya akhirnya memutuskan diri untuk menjadi seorang trader sebenarnya kan karena kelamaan di ruangan dealing sebenarnya saya satu setengah tahun menjadi seorang dealer kan jadi iya tadi tugas saya pertama hedging kan untuk bisa hedging saya harus bisa menganalisa harus bisa menganalisa kan dari situlah saya belajar menganalisa dengan sendirinya nih terpaksa yang kedua setiap hari kerjaan saya memantau mengawasi klien-klien yang profit untuk dilempar kan transasinya kan sekarang kalau Denny kalau Axel setiap hari lihatin orang profit lama-lama pengen gak itu maksudnya tanya Pak jadi biru Pak matanya apalagi dari pusatnya lihatin orang profit profit pasti mau pasti mau kan kita kan waduh sebenarnya bisa profit ya industri ini sebenarnya bisa profit asal gak diganggu dari situlah saya mulai timbul minat mulai timbul keinginan ini sebenarnya bisa nih profit dan dari situlah saya sebenarnya cheating karena proses belajar saya bukan otodidak dari Google proses belajar saya saya belajar dari ruang dealing langsung saya ngeliatin orang profit duluan saya pelajarin caranya gimana ya kan jadi ya itulah cheating tadi saya maksud kan dan kesamaan mereka-mereka semua yang profit itu hanya ada dua satu mereka-mereka yang selalu menggunakan stop loss yang kedua mereka yang tidak pernah merubah trading stylenya dalam kondisi apapun itu selalu begitu-begitu aja tradingnya ternyata dua typical ini itu yang selalu profit dan dari semua nasabah yang saya liatin semua klien kesamaannya selalu disini dan mereka-mereka ini yang transaksinya selalu harus saya lempar gitu loh kalau yang loss gimana pak ciri-cirinya yang loss yang loss mah gampang lah yang loss ini gampang karena yang loss-leng loss ini bikin saya gak usah kerja ya kan gak usah dipantau kan gak jibuta iya pake jibuta gak pake stop loss hobinya martingale gak pake money management lalu apa lagi ya hobinya scalping ya kan hobinya locking ataupun hedging itu gak usah saya apa-apain loss sendiri tapi begini pak pada itu kan kalau sebagai broker hedging atau locking itu profit ya iya untuk untuk dapetin profit iya tapi kenapa kalau misalkan klien hedging atau locking itu dibilang loss pak malah jadi loss malah gini gini deh ini kalau dibahas panjang banget nih soal locking atau hedging ini kan kita bahas next video aja ya iya udah kalau gitu buat hedging atau locking kita akan bahas next video so see you salam bye bye selamat menikmati selamat menikmati